Kau melihatku sampai terdengar Sebagai seorang selebritis ternama, tentu jadi sibukkan dengan sekudang aktivitas yang begitu padat. Jadwal manggung baik di dalam negeri maupun di luar negeri memang selalu dijalani oleh penyanyi fenomenal syarih di saat ini. Namun di tengah kesibukan semua itu, pelantun lagu sesuatu ini masih menyempatkan waktunya untuk menghibur masyarakat kota Bogor, khususnya saat menghadiri undangan di salah satu universitas ternama di kota Bogor, yang merupakan juga tempat kuria ia saat menimba ilmu sarjana hukumnya kala itu. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran syarih ini kemarin disambut hangat oleh para mahasiswa maupun jajaran dosen yang sudah menunggunya. Acara pun semakin seru saat ia menyanyikan beberapa lagu untuk menghibur alamater kampusnya tersebut. Membayangkan sesuatu Selaturahmi Kayad tadi itu, kalau aku ada waktu sebaiknya harus sering dilakukan. Karena spesialnya adalah juga memanjangkan umur kita kan kalau sering seraturahmi dan kalau ketemu adik-adik kelas alamater itu saya senang aja memberikan informasi-informasi yang saya tahu bagaimana dunia perkuliahan dulu. Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi itu sudah jadi sarjana hukum dulu, jadi memang background educationku itu adalah sarjana hukum. Jadi aku tuh dapat akreditasi A skripsiku dan aku termasuk adalah salah satu yang cepat kuliahnya gitu dan memang serius sekali. Pokoknya otakku isinya waktu itu adalah belajar, belajar, dan belajar sampai jadi sarjana hukum. Eh tau-tau jadinya sarjana hiburan. Senang aja memberikan informasi dan mengedukasi mereka bahwa seprofesi apapun kita pada akhirnya tetap aja background educationnya ini fondasi kita. Jadi aku mengedukasi mereka sekolah penting, kuliah penting, jadi itu dulu fokus. Baru fokus hobi kalian maunya apa ya geluti nanti suai talenta masing-masing gitu. Tidak hanya kali ini, sosok Syahrini selalu menjadi pusat perhatian, baik sikapnya yang begitu manja maupun prestasinya sebagai seorang penyanyi pun cukup mumpuni. Namun siapa sangka, hal tersebut juga terlihat saat ia masih di bangku perkuliahan. Mendulang prestasi pernah ia raih. Maka kata Ayal, Syahrini pun dinilai sangat menonjol ketika masih berkuliah. Menangis darah deh waktu jadi itu kan dosen-dosen yang tadi ramah itu sebenernya galak. Oh, garangnya jadi baik. Dulu itu galak, terus gak pernah harus telat absen. Terus kita kadang-kadang kan suka nyuri-nyuri absen gitu ya, nyempilin absen. Ketauan juga sih, karena saya kan dari zaman kuliah udah menonjol. Dalam artian suka jadi moderator, terus saya ikut lomba-lomba pidato. Ya kita kan namanya anak-anak kuliah lah, semua juga ngalamin. Misalkan dosennya yang kayak apa gitu, kita ngadir, kompak, nanti kita ke kantin belakang, sering banget. Terus ngejain apa, ngejain apa. Terus kalau saya dulu ngalamin kan pakai rok tuh. Di bawah rok itu cuntekan juga, pernaf. Set, buka, pura-puranya gini. Aduh, inget banget. Apa ya padahal di bawah. Gitu, di bawah gitu. Tunggu handphone taruh di kanan, kalau saya gitu ya, jangan diikutin ya. Handphone taruh di kanan. Gitu ya, pura-pura set, di scroll. Gitu dulu. Kan semua pernah ngalamin lah. Tapi tidak ada, tidak ada, tidak ada kompensasi ketika skripsi. Skripsi itu harus di sini kan, di dalam semuanya. Itu kan hanya prosedurnya zaman kita hari day by day, kita kuliah. Pasti ada kenakalan-kenakalan gitu loh. Itu sama semua juga. Apalagi saya kan dari zaman sekolah sampai kuliah di gencet sama kakak kelas. Penampilan berbeza kan selalu. Bulu mata udah hadir gak sih. Dulu tuh, dulu tuh aku dijuluki adalah bulu matanya rumput gajah. Karena belum ada bulu mata kan, dulu aku belum tersentuh bulu mata palsu. Jadi dulu bener-bener pake maskara tuh yang ke sekolah tuh mencotot gitu. Gitu tuh kayak rumput gajahin ke atas di jepit. Yang bawah blek gitu kan. Huuuh pokoknya manja. Tapi waktu skripsi itu harus menguasaikan apa yang ditanya. Itu mah ya Allah. Sakit. Aus bulak-balik ke kamar ini ada yang pingsan loh temen aku banyak juga. Nerves. Belum apa-apa nervous. Tapi kak untung kalau aku sih pede kan udah dari dulu. Jadi percaya diri aja bismillah. Eh, dapat alhamdulillah. Karena kita menguasai apa yang kita buatkan gitu. Terus skripsiku bagus banget. Menyelesaikan kuliah serta mendapat gelar sarjana, tentu sudah dapat diraihnya saat ini. Namun saat ini pun mempunyai keinginan lebih untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. Meskipun saat ini, pemilik jargon cetar membahana tersebut masih memprioritaskan dahulu untuk mencari pendamping hidup. Selalu sisi aku tuh ke S2 ke Belanda nih. Ya, memangnya kepengen juga. Entah dulu deh nikah aja dulu baru S2. Nanti oke itu aja dulu gitu ya. Pengen dulu. Tapi kalau udah menggeluti dunia entertainment, asik sendiri. Jadi lupa lagi mau sekolah.